bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di garasi warna keluar garasi jadi makin berwarna video kali ini kita bakal repen short GSX-S150 yang ini menggunakan warna merah doffnya PCX alias stylish red matte dari deton premium dengan kode H9281 bintang 1 tapi sebelum itu kita ambas terlebih dahulu menggunakan grid 1000 karena shortnya ini hasil repen disini karena hasil repen disini juga belum lemah sih ya paling baru ada setahun lah oke setelah ambas dan media udah kering dan dipastikan layak kita langsung masuk ke tahap pengacatan tapi untuk kali ini kita tanpa menggunakan fondasi dasar alias epoxy alias primer gray lah jadi langsung ke warna dasar ya mungkin owner nya cuma mau jangka pendek aja kali ya pakai warna ini jadi nggak perlu full step nggak perlu full step katanya masuk tahap proses pengacatan yang kali ini kita skip tahap epoxy nya buat teman-teman yang mau full step dan kami sarankan kayak gitu teman-teman bisa gunakan primer gray 9120 nah langsung ke warna dasar kita gunakan silver metallic 9180 dikarenakan warna merah doff ini bersifat candy alias transparan bukan solid maupun metallic jadi warna dasar ini wajib paduain di warna salis red bat ini kita semprot sebanyak dua lapis dengan jeda di 5 sama 15 menit nah buat teman-teman yang merah doffnya pengen dibikin lebih gelap lagi bisa gunakan silver gray matte 9178 atau dakwishirai 9179 tapi kalau mau gelapnya nggak ketolongan bisa pakai black metallic 9239 seperti biasa nyemprotnya dari bagian paling sulit dijangkau dulu baru ke permukaan yang lebih mudah dan luas proses warna dasar menggunakan silver metallic 9180 nya udah selesai Oh iya sekedar info warna dasar ini wajib rata ya usahain nggak ada yang belang-belang agar nanti dihasil keseluruhannya enggak ikut-ikutan belang Oke kita lanjut ke warna utamanya lanjut ke warna inti ini dia stylish red matte h981 bintang 1 dari diton premium saya semprot sebanyak dua lapis ke silver metallic tadi dengan teknik dan beda yang sama sebenarnya ini warna tanpa clear pun udah ngedoft jadi buat teman-teman yang mau ngirit bisa nih dari warna inti ini langsung tunggu kering langsung bisa pasang cuman nilai minusnya secet jadi nggak ada proteksi dari barat-barat atau sinar matahari paling umurnya bakal singkat Bang bisa nggak warna ini di clear gloss bisa dong karena motor saya pribadi pernah dicet pakai warna ini dengan finishing gloss kurang lebih ini hasilnya jadi mirip-mirip merah candy cuma yang ini agak semoren gak kayak candy yang lebih marun untuk hasil yang optimal teman-teman bisa semprotin merah dop ini sebanyak tiga lapis tipis-tipis karena merah dop ini sifatnya candy jadi rawan belang apalagi kalau teman-teman baru nyumplung ke dunia pengajatan aerosol lain cerita sih kalau teman-teman udah pro dan punya jam terbang tinggi mah jadi selamat menikmati proses warna inti saya list red matte H9281 bintang 1 nya dari di tahun premium sudah selesai tapi ini belum kering 15 menit jadi proses ngedop nya itu belum selesai sempurna ya nah untuk proteksi yang lebih baik yuk kita masuk ke tahap finishing masuk ke tahap akhir kita finishing menggunakan clear dope 9130 dari di tahun premium gak kaya clear gloss yang butuh 3 lapis clear dope ini cukup 2 lapis aja lapis 1 tipis-tipis ngembun jadah 5 menit dan lanjut lapis 2 nya bikin clear nya tebal sampai keliatan glow effect tapi cuma sesaat jadi clear dope nya itu kalau ditembak jarak optimal dia bakal tetep kaya basah dulu baru ntar lembat laun bakal kering sampai ngedop atau kalau temen-temen gak mau ngedop-ngedop banget atau bahasa sekarang yang sama x-satin effect clear nya bisa pakai yang semi dope dengan kode 9299129 alhamdulillah proses pengacatannya udah 100% selesai ini dia stylish red matte dengan finishing clear dope mirip kan sama merah dope nya motor-motor honda bias-bias yang agak ngeping itu disebabkan partikel yang di warna dasar silver metallic nya teman-teman karena emang merah dope ini transparan jadi ini warna bergantung banget sama warna dasarnya oke kita review lagi pengacatannya yang cuma 3 tahap diawali dengan warna dasar silver metallic 9180 sebanyak 2 lapis red matte nya 2 lapis clear drop nya juga 2 lapis sekali lagi kita tekankan ya kalau temen-temen mau ngecat warna ini kita rekomendasikan gunakan primer grey 9120 dulu sebagai epoxy kalau mau hasilnya lebih maksimal oke video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa lagi di video-video berikutnya kami garasi warna pamit undur diri subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.